Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama program Jari Cerdik Hari ini kita akan belajar tema 4 keluarga ku Sub tema 3 keluarga besarku Pembelajaran 1 dan 2 Keluarga besarku Aku memiliki keluarga besar Ada kakek dan nenek Ada paman dan bibi Ada juga sepupu Seperti gambar di samping itu Kakek adalah ayah dari ayah atau ibu kita Nenek adalah ibu dari ayah atau ibu kita Paman adalah saudara laki-laki dari ayah atau ibu kita Bibi adalah saudara perempuan dari ayah atau ibu kita Sedangkan sepupu adalah anak dari paman atau bibi kita Keluarga besar Udin Nah gambar tersebut menjelaskan atau menggambarkan keluarga besar dari Udin Kita baca ya ceritanya Keluarga Udin sedang berkumpul Ada ayah dan ibu Ada kakek dan nenek Ada pula paman dan bibi Apakah keluarga mu juga suka berkumpul? Nah jika keluarga mu suka berkumpul tuliskan hasilnya di buku catatan kalian Keluarga besar Udin Sekarang kita pasangkan gambar di bawah ini dengan nama panggilan keluarga Udin Contohnya yang pertama Udin kita gabungkan Kita kaitkan dengan gambarnya Cari gambar yang Udin yang mana ya Kalau contohnya itu sudah terjawab Udin adalah itu Yang kedua ada ayah Udin Coba kita lihat mana ya ayah Udin Nah itu ayah Udin Yang ketiga ada kakek Udin Kita cari mana kakek Udin Ada nenek Udin Ada paman Udin Ada ibu Udin Dan terakhir ada bibi Udin Silsilah keluarga Di dalam suatu silsilah keluarga itu Yang paling tua itu berada di paling atas Dan yang termuda berada di paling bawah Kalau di dalam keluarga kita yang paling tua itu adalah ayah dan ibu Kemudian ada kakak Ada kita dan ada adik kita Sekarang ibu punya beberapa pertanyaan Satu ayah dari ibu kita dipanggil Yang kedua ibu dari ayah kita dipanggil Yang ketiga adik laki-laki dari ayah atau ibu dipanggil Yang keempat anak dari paman atau bibi dipanggil Nah dari pertanyaan itu kalian bisa menjawabnya di tugas kalian ya Udin suka menggambar Udin suka menggambar seperti gambar di atas ya Itu ada Udin Udin dia sedang memamerkan gambar keluarganya Udin suka menggambar Udin menggambar keluarganya Udin memasang hasil gambarannya di dinding rumah Udin menggambar dengan crayon Bagian tubuh apa saja yang digambar oleh Udin Dan warna apa saja yang terdapat di dalam gambar tersebut Alat apa yang digunakan untuk menggambar Kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu juga di dalam buku tugas kalian Hari minggu Udin berkunjung ke rumah kakeknya Udin berkumpul dengan keluarga besarnya Udin bermain lompat tali bersama adik sepupunya Apakah kamu bisa bermain lompat tali? Jika bisa coba kalian tulis pengalaman kalian Tentang bermain lompat tali di dalam buku tugas kalian Kemudian setelah itu nanti kalian ceritakan ya di depan kelas bersama teman-teman kalian Ayo kita mencoba bermain lompat tali Yang pertama yang harus kita siapkan adalah tali karet Tali karet gambarnya seperti ini ya Jika kalian belum mengetahui bentuknya Yang kedua pilih dua teman yang bertugas memegang karet Ada di sebelah kiri dan ada di sebelah kanan Seperti gambar di bawah ini Yang terakhir adalah Berlari kemudian lompat di atas tali tersebut Nah kita sudah belajar tentang Pembelajaran satu dan dua Tema empat Sub tema tiga Kita akan bertemu lagi di pembelajaran tiga dan empat Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton